Anda menyaksikan news update bersama saya, Demulia Pemirsa. Empat kapal ikan milik negara Filipina dan Malaysia diledakan di Laut Timur Gosong, perairan Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kapal tersebut ditangkap TNI Angkatan Laut karena mencuri ikan di perairan Indonesia. Detik-detik peledakan itu dihadiri seluruh pejabat Pemprov Kalimantan Utara dan Pemkot Kota Tarakan. Keempat kapal ini diledakan di Laut Lepas di sekitar lokasi Timur Gosong, Melulun. Keempat kapal tersebut antara lain FB LB Stonino, FB Luke, FB Rafi, dan TW. Peledakan dilakukan serentak di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Komandan Lantamal 12 Tarakan, Kolonel Pelaut Pasukami Wahyudi Hadwiono mengatakan keempat kapal milik Filipina dan Malaysia itu terbukti telah melakukan ilegal fishing di perairan Indonesia. Setelah ditetapkan pengadilan Tarakan, keempat kapal itu langsung dimusnahkan. Terima kasih telah menonton!